Seorang warga negara Malaysia dan tiga warga negara Indonesia dibeku petugas kriminal khusus Polda Metro Jaya karena telah memasukkan surat deposito berjangka bank mandiri senilai 610 miliar rupiah. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto, Jumat 4 Mei mengatakan, keempat pelaku terdiri dari MRT 40 tahun warga negara Malaysia. Sementara tiga warga negara Indonesia masing-masing, YP 35 tahun, RHS 36 tahun, dan PWR 39 tahun. Menurut Rikuanto, awalnya tersangka MRT datang ke bank mandiri pada tanggal 27 April lalu untuk mencairkan deposito berjangka atas nama YP. Namun pihak bank menolak karena bukan atas nama sendiri. Selang tiga hari pada tanggal 30 April, MRT kembali mendatangi bank dengan maksud mencairkan deposito lagi. Pihak bank pun kembali menolak dan meminta agar MRT meninggalkan surat deposito tersebut sambil menunggu YP datang. Setelah dicek, ternyata surat deposito dengan nomor rekening 115-02-04-2728-3 bukan atas nama YP, melainkan atas nama YOP. Atas kejadian tersebut, pihak bank kemudian melapor ke Polsek Sawa Besar yang dilanjutkan ke Polda Metro Jaya, hingga kemudian petugas menangkap MRT. Dari pengakuan MRT, kemudian petugas juga meringkus tiga pelaku lainnya di beberapa lokasi di Jakarta. Kini keempat pelaku berikut barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya. Mereka dikenakan pasal pemalsuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Din Widodo, Poskota TV melaporkan.